Detik-detik tackle horror pemain Taiwan, nyaris buat karir peratama arhan kelar. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Taeyong akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Timnas Senior Indonesia, usai menaklukkan Taiwan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Timnas Indonesia menang atas Taiwan dengan skor 2-1 pada leg pertama playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Berlangsung di Stadion Chang Arena Buriram Thailand pada hari Kamis, dua gol Timnas Indonesia dicetak oleh Ramai Rumah Kik pada menit 18 dan Evan Dimas pada menit 50. Sementara satu gol Taiwan dilesatkan oleh Su Sengping di penghujung pertandingan, tepatnya pada menit 90. Raihan tiga poin atas Taiwan menjadi pertama bagi Shin Taeyong semenjak resmi tunjuk melatih Timnas Indonesia pada tanggal 28 Desember 2019 silam. Tapi pertandingan melawan Taiwan bukan tanpa perlawanan. Sejak menit pertama, Taiwan sempat mengancam pertahanan Indonesia. Beruntungnya para pemain Timnas Indonesia tidak terpaku dan koordinasi antar lini mulai padu. Yang cukup membuat was-was adalah tentunya ketatnya pertahanan Taiwan dan kerasnya gaya bermain mereka. Salah satu momen berbahaya yang terjadi dalam pertandingan tersebut adalah saat back andalan Timnas Indonesia Pratama Arhan mencoba mengontrol bola, tapi tanpa tedeng aling pemain Taiwan menekl dengan cara yang berbahaya. Tentu saja, ini sebuah tackle horror yang bisa berdampak fatal pada Pratama Arhan. Banyak pemain-pemain Eropa yang harus istirahat lama atau bahkan gantuk sepatu setelah mendapat tackle-tackle berbahaya seperti ini. Beruntung Dewi Fortuna masih melindungi Pratama Arhan. Well, demikian berita bola hari ini. Bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista.